Bapak-Ibu, ini adalah laporan dari Forbes, yaitu para triliuner dunia, orang-orang terkaya di dunia di tahun 2021. Dan sebagian besar adalah dari para teknoprenor atau para pendiri perusahaan teknologi. Contohnya Jeff Bezos memiliki kekayaan 177 miliar dolar, Elon Musk 151 miliar dolar, Bill Gates 124 miliar dolar, Mark Zuckerberg 97 miliar dolar, Warren Buffet 96 miliar dolar, Larry Ellison 93 miliar dolar, Larry Page 91,5 miliar dolar, Sergei Brin 89 miliar dolar. Dan Bapak-Ibu, ini juga rangkuman orang-orang terkaya di akhir 2021 yang didominasi oleh para teknoprenor. Elon Musk pendiri pabrik mobil Tesla dan juga pendiri SpaceX, kekayaan bersihnya mencapai 220,9 miliar dolar, Jeff Bezos pendiri Amazon, 199,7 miliar dolar, Bernard Arnold pendiri Louis Vuitton, 180 miliar dolar, Bill Gates pendiri Microsoft, 132,9 miliar dolar, dan Larry Ellison pendiri Oracle, 126,6 miliar dolar. Jadi kalau dari 5 orang ini, 80% adalah teknoprenor atau pendiri perusahaan teknologi. Jadi Bapak-Ibu, dunia ini sekarang didominasi oleh orang-orang teknologi, Bapak-Ibu, termasuk Jack Ma, salah satu orang terkaya dari China. Dan Jack Ma mendirikan Alibaba di tahun 1999 dan perlu waktu 15 tahun sampai GoPublic di Bursa Saham New York di tahun 2014. Dan ini adalah gambaran IPO atau GoPublicnya perusahaan-perusahaan terbesar di bidang teknologi, ada Zynga, 1 miliar dolar, Sanda Games, 1,64 miliar dolar, 1,04 miliar dolar, Yandex, 1,3 miliar dolar, Google, 1,67 miliar dolar, dan Facebook, 16,61 miliar dolar. Dan Bapak-Ibu, jika Anda berinvestasi 1.000 dolar, skalanya adalah yang biru kecil, di perusahaan-perusahaan teknologi, Anda beli saham pre-IPO itu 1.000 dolar, maka beberapa tahun kemudian nilai pertumbuhan Anda, kalau Anda belikan Amazon, maka 1.000 dolar Anda di tahun 1997 akan tumbuh menjadi 239.000 dolar atau 239 kali lipat, yaitu skalanya yang hijau besar, di tahun 2013. Demikian juga kalau Anda berinvestasi 1.000 dolar, beli saham pre-IPO eBay di tahun 1998, maka di tahun 2013 nilainya berkembang 68 kali lipat. Demikian seterusnya, dan saham-saham perusahaan teknologi ini sekarang sudah sangat mahal. Jadi tentunya Bapak-Ibu akan lebih untung jika membeli perusahaan startup atau menjadi bagian dari pendirian perusahaan startup itu di tahap awalnya. Dan ini adalah ilustrasi atau catatan sejarah perusahaan startup unicorn di Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Gojek didirikan tahun 2010, dan di tahun 2020 nilainya sudah 53 triliun. Kemudian Tokopedia didirikan tahun 2009, dan di tahun 2020 nilainya mencapai 15 triliun. Dan kemudian di bulan Mei 2021, Gojek dan Tokopedia digabungkan dan menjadi IPO terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan nilainya mencapai 18 miliar dolar atau sekitar lebih dari 500 triliun rupiah. Dan saat ini Bapak-Ibu, kapitalisasi pasar gotu, yaitu gabungan dari Gojek dan Tokopedia, sudah lebih dari 572 triliun rupiah atau menjadi nilai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia setelah BCA. Dan di atasnya BRI, lebih besar dari Telkom, lebih besar dari Bank Mandiri, lebih besar dari Unilever, Astra, maupun Sampurna, bahkan lebih besar dari Bank Jago, dan juga Candra Asri serta MPEG. Nah, Bapak-Ibu, Forbes melaporkan bahwa di era pandemi, itu kecepatan pertumbuhan triliuner itu adalah muncul satu triliuner baru setiap 17 jam. Jadi, Bapak-Ibu, apakah Anda yang akan menjadi triliuner berikutnya atau minimal kalau Bapak-Ibu bukan pendiri, tapi ambil bagian dari satu perusahaan startup, maka teknologi digital dan blockchain membuka jalan bagi Anda untuk membangun aset yang luar biasa, bisa menjadi triliuner, atau bahkan memiliki aset ratusan miliar rupiah. Dan ini sudah diberitakan peluangnya oleh Bitcoin.com maupun beberapa media lainnya, bahwa momen saat ini disebut sebagai the greatest wealth transfer in history, yaitu transfer kemakmuran terbesar sebanyak sejarah. Dari mana ke mana? Dari industri lama atau sunset industry ke industri baru atau sunrise industry. Industri lama di bidang energi, contohnya yang masuk sunset industry itu adalah oil and gas atau minyak dan gas. Sementara industri baru atau sunrise industry di bidang energi adalah baterai mobilistik. Dan untuk industri keuangan, yang masuk di sunset industry adalah industri perbankan. Dan industri keuangan yang masuk di sunrise industry atau industri baru adalah cryptocurrency dan DeFi serta crypto banking. Dan Bapak-Ibu, untuk memahami itu, IMF memberikan gambaran ini yang diterbitkan juga oleh IMF Block di tahun 2018. Dan gambar ini memberikan ilustrasi bahwa perubahan alat pembayaran mencerminkan kemajuan peradaban manusia. Dan bayangkan Bapak-Ibu, kalau Anda di tahun 2009 mendapat informasi tentang Bitcoin yang waktu itu harganya baru seribu rupiah, maka banyak orang yang menganggap apa itu? Kok saya belum dengar, belum populer, siapa yang mau terima? Bisa untuk beli apa? Kalau nggak bisa untuk bayar apa-apa, buat apa saya beli? Bapak-Ibu perlu memahami fungsinya. Dan ternyata, Bapak-Ibu, Bitcoin yang dulu nggak dimengerti banyak orang, hari ini meskipun sudah turun, harganya masih lebih dari 300-an juta rupiah. Dan Bitcoin ini, Bapak-Ibu, dalam jangka panjang, nilainya mengalahkan saham maupun instrumen investasi manapun. Dan para pionir Bitcoin, seperti para pebisnis di layar ini, telah menjadi triliuner di usia sangat muda. Dan sejarahnya, Bapak-Ibu, Bitcoin diperkenalkan tahun 2009, dan hanya ada 21 juta unit coin yang tersedia. Nah, sejarahnya di tahun 2010, ada orang beli dua loyang bisa seharga 10.000 Bitcoin. Hari ini harganya hampir 3,5 triliun, Bapak-Ibu. Dan cryptocurrency telah menjadi emas digital. Dan di tahun 2016, harga Bitcoin telah melewati harga emas. Dan ini adalah ilmu ekonomi goib, Bapak-Ibu, bagaimana mengubah 1 ons mas menjadi 1 kg emas. Jika Anda di tahun 2017 memiliki 1 ons emas, kemudian Anda jual, uangnya cukup dibelikan 1 Bitcoin. Kemudian Anda simpan Bitcoin-nya selama 4 tahun, maka di tahun 2021, harga 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kg emas. Dan jika Bapak-Ibu 5 tahun lalu berinvestasi 1.000 dolar, Anda belikan emas, hari ini Anda akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai emas, nilai kurang lebih 30%. Kalau 5 tahun lalu Anda berinvestasi 1.000 dolar, dibelikan saham Tesla, Anda hari ini bisa menikmati keuntungan 1.800%. Namun jika Anda belikan Bitcoin 1.000 dolar 5 tahun lalu, Anda berkesempatan mendapatkan keuntungan 14.800%. Dan kalau Anda belikan Bitcoin, Ethereum, Anda bisa untung 216.000%. Dan Bapak-Ibu jika Anda berinvestasi 1.000 dolar di bulan Januari 2021, Anda beli cryptocurrency, contohnya Cardano atau ada, maka dalam waktu 9 bulan, di tanggal 1 September 2021, nilai Cardano Anda telah tumbuh menjadi 14.166 atau tumbuh 1.400%. Terima kasih telah menonton!